Ini sekarang berada di Jalan Manurugi Raya, Kota Makassar. Kita akan update lagi 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini tahun 2024. Saya mengawali juga video saya. Mau keliling Kota Makassar. Mau update situasi Kota Makassar 2024. Ini sekarang saya berada di Jalan Sultan Al-Audin. Saya keluar tadi dari Jalan Manurugi Raya. Kita akan putar-putar di wilayah pusat kota. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, atau berikan saran-sarannya. Atau mau request wilayah mana yang saya mau buatkan video trip-nya. Dan jangan lupa like, ikuti terus perjalanan YFC Makassar khususnya di wilayah Makassar dan trip kabupaten. Terima kasih sudah menerima kasih memang Jedi siaatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati dan tembus nanti juga di jalan Kumalah ini saya update Kota Makassar pertanggal 6 Januari 2024 cuaca juga cerah karena tadi pagi juga sempat hujan selamat menikmati di sini ada komples Kumalah Sari oh maaf Kumalah Sari ini kita tembus kembali ke jalan Kumalah itu di depan itu untuk mau beli kue itu adalah pusat penjualan aneka kue ok 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 ini sekarang saya mau terus karena kalau ke kiri kita ini jalan Ratulangi saya mau ambil jalan Petran menyusuri terus sampai di lapangan Karabusi nah ini adalah pusat perbengkelan motor untuk wilayah Petran Selatan wah maaf kameranya miring ini oke kita lanjut terus ini menyusuri jalan Petran selatan sampai Petran Utara ini kita di Lampu Merah perapatan ketemu dengan jalan Andi Jemah atau dulu namanya Landak Baru jadi situasi kota Bakastar seperti seperti biasanya ini hari Sabtu oh iya tidak terlalu macet kayaknya hari Sabtu karena banyak juga pegawai yang libur selamat menikmati selamat menikmati rencana disini saya mau belok kiri ini saya masuk di jalan Unta Baru sekarang saya masuk di jalan Anuang nanti depan saya akan tembus di jalan Lantau Daeng Pasewang karena saya mau masuk lagi di jalan Dr. Ratulangi disini biasa kalau sore agak macet karena jalannya sempit tambah lagi mobil-mobil yang parkir cepat Pak aduh terima kasih selamat menikmati oke sekarang kita masuk di jalan Lantau Daeng Pasewang jadi disini sebelah kiri ini adalah rumah sakit khusus daerah dari Kota Makassar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia mur Ratu Indah atau Mari ini yang di depan ini hotel Syahid selamat menikmati selamat menikmati sekarang ini kita di lampu merah ujung Lantau Daeng Pasewang ketemu dengan ini kita belok kanan ini ada pizat di sini dulu lokasinya bioskop bioskop 21 ini ada otelibis ini ada kalat tower bis makala dibis sama apartemen 3-1 1-1 2-1 2-1 5-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 sekarang ini kita masuk di jalan jenderal sudirman jadi ini tadi lampu merah yang pisahkan jalan ratu langit dengan jalan jenderal sudirman posisi kita ini di jalan jenderal sudirman selamat menikmati ini kita masih di jalan jenderal sudirman pas di depan rujab gubernur selatan ini rujabnya selamat menikmati ini lapangan masyadudin selamat menikmati ada monument mandala adanya monas ini gedung bosowa kalau tidak salah ini yang tertinggi di kota Makassar kalau salah tolong di koreksi ya ini balai prajurit M Yusuf dulu namanya Pak Manunggal ini monumen mandala saya juga sudah lama di Makassar tapi belum pernah naik ini monumen pembebasan Irian Barat di sebelah kanan ini adalah rumah sakit pelamunya nah itu gedung bosowa sini kita akan belok kiri di jalan ini kalau kita terus menuju pasar sentral kita belok ini lapangan karbosi sebelah kanan ini adalah pengadilan negeri Makassar masih bangunan kolonial ini yang menungkron di lapangan karbosi juga bisa ada WIP bisa makan lesehan bisa ngopi ini kantor pemandiri di sampingnya juga ada rumah sakit Siti Hadijah ini di depan adalah gereja kayaknya kalau di Jakarta itu katedral apa nah ini gerejaan terbesar di kota Makassar ada juga hotel singgah sana selamat menikmati ini berada di jalan Usman Jafar ini dia FC pertama di kota Makassar di jalan Sultan Hasanuddin Galail ada juga apa ini hotel Aston ini lapangan segitiga atau lapangan macan ini sebelah kanan kita belok kiri di jalan Patimura ini adalah pasukan dalam pembangunan untuk Indonesia di depan itu adalah hotel Swiss Bell pas view-nya itu adalah Pantelosari CPI Pulau Lelae ayam mau cari nasi tempong nasi tempong ini saya ingin di sana masuk nah sekarang ini kita mulai lagi dari jalan Ratulangi di mana tadi kita finish di area hotel Swiss Bell sekarang kita masuk lagi di tahap kedua selamat menikmati 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 selamat menikmati